Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segenap kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat ini terlihat nampak yaitu makom maklak yang ada di kota Mekah Kita sebagai manusia dianjurkan untuk berziarah Sebab salah satu manfaat kita berziarah ini tidak lain untuk mengingatkan kepada kematian Rasulullah s.a.w bersabda dalam salah satu hadisnya Dulu saya larang kamu untuk berziarah kubur Namun hadis ini dinasah dengan kata-kata Maka maklak disini ada orang-orang mulia Di antaranya ada Siti Khadijah Al-Kubra Kemudian ada sahabat Abdullah bin Mas'ud Ada Sayyidah Asma binti Abi Bakar Ada K.H. Nawawi Al-Bantani Dan bahkan ada guru besar kita Bapak K.H. Maimun Zuber Dan masih banyak lagi orang-orang soleh yang dikuburkan disini Nah dengan kita berziarah kubur InsyaAllah kita akan mengingatkan dan akan diingatkan oleh kematian Di dalam salah satu syair dikatakan Wahai sahabat-sahabatku Bersungguh-sunggulah kalian untuk taat kepada Allah s.w.t Dan ingat Jangan sampai lupa dengan kematian Kita diperintahkan untuk selalu ingat dengan kematian Salah satunya dengan kita sering-sering berziarah Berziarah ke makam-makam orang-orang yang soleh Maka sesungguhnya lupa terhadap kematian Merupakan salah satu bentuk kesesatan yang sangat nyata Mudah-mudahan kita selalu ingat dengan kematian Sehingga menjadi rem dalam hidup dan kehidupan kita Sehingga kita tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan dosa Dan maksiat Mudah-mudahan kita senantiasa selalu berada di jalan Allah s.w.t Istiqomah di dalam melaksanakan segala perintah-perintahnya Karena dunia ini sangat singkat Kehidupan ini sangat singkat Yuk kita manfaatkan Dengan selalu beribadah kepada Allah s.w.t Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati